Pasca dikebelkannya permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP, sejumlah pengandut kepercayaan merasa lega. Salah satunya pengandut aliran Sabto Darmo di Sanggar Candi Busana, kejamatan Tambak Sari, Surabaya. Sebuah aliran kepercayaan yang muncul sejak tahun 1952 dan memiliki pengikut ribuan orang di kota Surabaya. Dengan kekuatan hukum ini, pengandut bisa mencantumkan kepercayaannya pada kolom kartu tanda penduduk dan KK. Saya pribadi sebagai warga Sabto Darmo, sangat terima kasih. Artinya kembali pada undang-undang Sabto Darmo 1945. Nah, KTP nanti kalau saya MK, saya menutuskan kepercayaan. Semua orang Sabto Darmo, orang kepercayaan mungkin, khususnya Sabto Darmo, akan ganti kolom tuduh itu menjadi kepercayaan. Sementara untuk merealisasikan putusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri masih berkoordinasi dengan sejumlah lembaga. Hal ini untuk menyaring kategori yang termasuk ke dalam aliran sesat. Nanti akan kami cross lagi ke Jaksa Agung Muda Intel, di Kejagung. Mana ini yang memang sah, mana yang kategori aliran sesat kan ada juga. Ini kan harus clear dulu. Maka secara prinsip, pemerintah akan melaksanakan MK yang mengikat apa pendataannya kami perlu waktu. Selasa lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga dan KTP. Majelis Hakim menilai kata agama yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 64 dalam UU Administrasi Kependudukan bertantangan dengan UUD 45. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan begitu, pengandut aliran kepercayaan memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.